Apakah kalian penasaran mengapa bunga Kamboja selalu ada di area makam? Mari simak beberapa fakta menarik bunga Kamboja berikut ini Jika kalian melihat pemakaman di Jawa, pasti sangat identik dengan adanya bunga Kamboja Keberadaan bunga ini seringkali dikaitkan dengan nuansa mistis Padahal kenyataannya tidak sama sekali Lalu, mengapa bunga Kamboja seringkali terlihat di area makam? Bunga Kamboja atau bunga Semboja merupakan jenis bunga dari keluarga Plumeria Di luar sana, nama lain dari bunga Kamboja adalah bunga Frankipani Bunga yang sering ada di area makam ini merupakan jenis tanaman dengan akar serambut, batang kayu, serta daun menyirip yang lebar Ukuran bunga Kamboja sendiri bisa mencapai 2 meter lebih Namun, pohonnya bisa mulai berbunga dan dikatakan dewasa ketika pohon tersebut tumbuh dengan panjang 1 meter Dalam perawatannya, bunga Kamboja membutuhkan cahaya matahari selama 6 jam per hari Hal ini membuat bunga Kamboja cocok ditanam pada wilayah tropis yang sangat cerah Bunga Kamboja sendiri memiliki banyak variasi warna Mulai dari putih dengan semburat kuning, merah muda hingga ungu gelap Kamboja juga memiliki aroma harum yang khas tetapi tidak terlalu menyengat Pada cuaca yang bagus, pertumbuhan bunga Kamboja sangat cepat sekali hingga menjadikan pohon yang sangat cantik dan rimbun Kamboja awalnya bukanlah bunga endemi asli dari Indonesia Bunga ini merupakan jenis bunga yang berasal dari Amerika Serikat Pada masa penjajahan, para penjajah berberan memasukkan spesies bunga Kamboja ke Nusantara Sehingga, saat ini bunga Kamboja terus berkembang di Indonesia Keberadaan pohon Kamboja di sekitar makam bukan karena nuansa mistis yang kental Hal tersebut hanyalah mitos belaka Terlepas dari itu, keberadaan Kamboja di makam adalah karena morfologi tanaman ini yang sangat cocok berada di pemakaman Pohon Kamboja merupakan jenis tanaman yang sangat membutuhkan pemupukan berkala Agar dapat tumbuh dengan subur Nah, jasad yang berada di makam akan terdegradasi menjadi senyawa biologis seiring berjalannya waktu Hal tersebut akan menjadi pupuk alami yang tentunya berguna bagi pertumbuhan Kamboja Selain itu, area makam merupakan tempat yang sangat minim bangunan Sehingga dapat terpapar sinar matahari secara langsung Jika di area pemakaman tidak ada tumbuhan Pasti akan membuat peziara yang berkunjung tidak merasa nyaman Karena panasnya matahari Jadi, pohon Kamboja yang lebar dan tinggi bisa menjadi salah satu peneduh Apabila ada yang ingin berziara di makam tersebut Selain itu, bunga Kamboja memiliki wangi yang khas Wangi ini sangat berguna di area pemakaman Untuk meredam bau pembusukan biologis dari jenazah Meskipun memiliki aroma wangi Nyatanya wangi yang ada pada bunga Kamboja tidak terlalu menyengat Sehingga tidak terlalu mengganggu dan sangat cocok di makam Bunga Kamboja juga memiliki karakteristik Bisa gugur dan jatuh sebelum bunganya layu Jatuhnya bunga tersebut otomatis akan berada di atas pusara makam Menurut ajaran Islam, jasad yang berada di dalam makam Akan merasa teduh jika terdapat wawangian dari bunga yang ada di atasnya Oleh karena itu, pohon Kamboja sangat berguna Bukan hanya sekedar mitos Berikut ini adalah beberapa manfaat bunga Kamboja Yang pertama, menciptakan keberuntungan Dalam ajaran Feng Shui, adanya bunga Kamboja ini dipercaya dapat mendatangkan banyak keberuntungan bagi pemiliknya Oleh karena itu, selain berada pada area pemakaman Bunga Kamboja juga seringkali berada di depan rumah Sebagai simbol dari keberuntungan Yang kedua, memurnikan energi buruk Selain sebagai simbol dan harapan keberuntungan Keberadaan bunga Kamboja juga dipercaya dapat memurnikan energi buruk Inilah alasan kedua mengapa bunga Kamboja juga sering terlihat di depan rumah Feng Shui mempercayai bahwa bunga Kamboja dapat menyerap energi buruk Dan menggantikan dengan energi positif Yang ketiga, menaduhkan area pemakaman Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Secara ilmiah fungsi Kamboja adalah untuk menaduhkan area makan Pertumbuhan pohon Kamboja yang cepat dan lebat Membuat pemakaman juga akan lebih teduh Yang keempat, mempercantik area pemakaman Selain membuat teduh Adanya pohon Kamboja juga berfungsi untuk mempercantik area pemakaman Bunga Kamboja yang memiliki warna jarah dapat membuat pemakaman lebih indah dan tidak terlalu menyeramkan Wangi bunga Kamboja juga bisa membuat area pemakaman lebih nyaman untuk peziara yang mengunjungi Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu bukan Mengapa bunga Kamboja selalu ditanam di area pemakaman Hal ini sudah terbukti Bahwa menanam bunga Kamboja di area makam Tidak berkaitan dengan hal mistis Melainkan lebih keestetikan dan penggunaannya Info ini tidak dapat menjamin kebenaran atau keakuratan data Mohon dimaklumi bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini Kurang lebihnya saya minta maaf Sampai jumpa di video aku selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye Terima kasih Jadi saya sampai jumpa di video ini Terima kasih Ini saya akan mengerti Saya akan berita Saya akan berita Apa yang sudah Tidak berkaitan dan tidak berkaitan Tidak ada api aterah mungkin Tidak berkaitan dan berkaitan dan tidak berkaitan Tidak berkaitan dan tidak berkaitan Saya juga tidak berkaitan Kalau saya, saya juga akan berkaitan Bisa itu berkaitan dibuat tentunya sekolah kita hari ini kita, ini seperti baca kita akan berdiri kita ingat seperti yang ini karena mereka masih mati karena ada juga keduanya mereka sering amal pengakam, yatim, piatu mereka juga mengerti adik-adik saja berapa yang berlaku? pengen itu tapi tidak berdua dana itu juga yang berlaku ya maksudnya, masalah